Ketua Badan Pengawas Pemilu Rahmat Bagja kembali menekankan pentingnya menjaga netralitas kepala desa dan perangkat desa dalam tahapan pilkada 2024. Bagja meminta tim kampanye calon kepala daerah untuk tidak mengganggu netralitas kepala desa di daerah pemilihan mereka. Pemintaan tersebut disampaikan Bagja setelah Bawaslu menemukan adanya dugaan pelanggaran netralitas pada pertemuan kepala desa si Jawa Tengah pada 23 Oktober lalu. Menurut Bawaslu, rarangan melibatkan kepala desa dalam kampanye pilkada 2024 telah diatur dalam Undang-Undang Pilkada khususnya Pasal 71. Bagja juga menambahkan Pasal 188 dari Undang-Undang Pilkada juga menyebutkan ancaman pidana bagi pihak yang melanggar ketentuan tersebut. Ketentuan di Pasal 188, setiap pejabat negara, pejabat ASN, kepala desa dan atas sebutan lain atau lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan yang dimaksud dalam satu-satu akan dipidana. Hingga saat ini, Bawaslu mencatat 195 kasus terkait netralitas perangkat desa di sejumlah daerah, dengan 59 diantaranya menjadi temuan dan 100 kasus dilaporkan oleh masyarakat. Dari Jakarta, Wendanura, Raga Pirdaus, Rama Romadona, Ainews, melaporkan.